Sub indo by broth3rmax Kita semua percaya sama lo, gue juga percaya sama lo Kita kasih kesempatan satu kali lagi sama bini lo Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya semuanya Pegang janji saya Saya janji sama kalian semua Saya akan kembalin uang itu Yaudah bu, lepasin bu Yaudah bubar, bubar, bubar Yaudah, ayo Ayo langsung Berani banget kamu Nekat banget kamu janji Punya duit 13 juta Punya Langsung duit pahlawan Baik ibu Bu Apa sih? Kamu kemana sih? Eh pak, gak usah kebanyakan janji ya Kamu pikir 13 juta itu dikit Bu Yang bisa memberikan kita uang sebanyak itu cuma Allah Makanya kita minta sama Allah Kesulitan sebesar apapun Kalau kita minta sama Allah Pasti bisa terselesaikan bu Jangan cuma minta Tapi usaha Saya udah bosen tau gak Kamu tuh bener-bener gak bisa diharapin pak Aku mohon sama kamu Kita ini satu keluarga Kalau ada masalah kita selain sama-sama Bukan kamu jalan sertai diri seperti ini Keluarga? Keluarga apa? Keluarga yang mana? Hah? Kamu tuh laki gak guna tau gak? Gak berguna Gak bisa diandelin Tau Bu Ko Jadi gimana Ko Lo tau kan Tanpa lo ngomong Gue selalu bantu lo Gue selalu kasih lo Louis ya Tapi sekarang Gue tidak punya Louis sebanyak itu Dan Masa lo belat Pakai bau-bau polisi Gue takut ah Ulusan sama polisi Masa yang kok gak bisa bantuin saya? Hanya Ah Kalau lo mau ah Gue bisa kasih lo satu solusi ya Gue Gue bisa kenalin lo Sama kelabat gue Dia orang pintar loh Dia bisa bikin Louis jadi banyak Louis satu juta Bisa jadi sepuluh juta ah Maksudnya Gendain uang gitu Aha Itu Itu maksud gue Lo mau kagak? Mau Mau Kalo lo mau Kalo lo mau Ada syaratnya Yaudah deko Apapun syaratnya Pokoknya saya penuhin Pokoknya saya punya banyak duit Gak punya utang Bapak 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 Gak apa sih Ibu Pak Ibu Pak Ibu lagi ngapain Pahala nih Tangkut Astagfirullah Astagfirullah Bu Kalian ngapain sih disini? Justru aku yang tanya sama kamu Kamu ngapain? Berarti Bu Taubat Minta ampun sama Allah Yang kamu lakukan itu muslik Menyugutukan Allah Udah lah Apapun yang aku lakuin selalu salah di mata kamu Padahal aku ini berbuat untuk kebalikan keluarga kita Tau gak? Bu Aku tau kamu tertekan karena harus balikin uang warga disini Tapi bukan begini caranya Kamu kalo minta apa-apa itu sama Allah Cuma Allah yang bisa memberikan kita rejeki Bukan dukun Terus kapan dikasihnya sama Allah? Hah? Kapan dikasihnya? Buktinya apa? Kita masih tetep miskin kan? Terpuruk terus kan? Istighfar Bu Kamu keterlaluan ngomong kayak begitu Justru Allah itu yang akan memberikan kita rejeki dari tempat yang kita gak duga sebelumnya Udah lah Aku tuh butuh solusi yang cepet Dan ini akan memberikan kita solusi yang cepet Bukan cuman memberikan kita uang Tapi uang kita akan dilipat gandakan Astagfirullahaladzimu Kamu diperbudak setan Diperbudak kawan nafsu kamu sendiri Eh eh Mau dibawa kemana? Udah lah gak usah banyak mulut Brangkas ini isinya uang Dan besok duit ini akan menjadi banyak 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 Apa yang kita harus lakukan pak? Lama-lama yang bakal jadi stres Barang-lama yang akan Tidak Bukan cuman Eh eh Bang 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 lepaskan 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 Ayo pak Ayo pak Ya Allah, Engkau yang mahat tahu segala kebenaran. Amba mohon kepadamu, Ya Allah. Ampunilah segala kesalahan. Ampunilah hamba karena tidak bisa mendidik istri hamba. Menjadi seorang istri yang soleh. Ya Allah, Amba mohon, Ya Allah. Ampunilah hamba karena hamba tidak bisa mempertahankan lagi pernikahan hamba. Amba akan menjelaskan istri hamba. Ampunilah hamba. Ampunilah hamba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Tristoh, Pak Tristoh. Istri Bapak kecelakaan, Pak. Ya Allah. Assalamualaikum. Pak. Iya, Pak. Istri Bapak kecelakaan, Pak. Kecelakaan, Pak. Iya, Pak. Sekarang ada di rumah sakit yang bawa Pak Darman. Kelihatannya istri Bapak korban sabrak lari. Insya Allah. Sebaiknya Bapak cepat ke sana. Istri Bapak luka parah, Pak. Ayo, Pak. Iya, iya, iya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong berkekuatan hamba untuk bisa menghadapi ujianmu, Ya Allah. Tolong kuatkan iman hamba. Lapangkanlah kesabaran dan ikhlasan hamba. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Dok. Dok, gimana keadaan ceri saya? Secara medis, istri Bapak mengalami luka yang sangat serius dan sangat parah. Itu terutama di bagian kulit dan sarafnya. Kedua kakinya juga patah. Begitu juga tulang pinggulnya. Itu mengalami pergeseran yang jauh. Dan ini sulit untuk bisa kembali. Saya khawatir istri Bapak tidak bisa berjalan lagi. Kalaupun bisa, tubuhnya ada kemiringan. Ke sisi sebelah kiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!